Alifun ba'um ta'um fa'lil maulah khairul asma' Udhkur rabbaka subha'amasa zakin nafsa minal ahwa' Baik, ada beberapa kaedah yang berlaku pada sesuatu yang belum jelas untuk dipastikan Fas'alu ahla zikri inkuntum lata'alamun Tanyakan pada orang yang paham, yang mengerti jika kita tidak mengetahui persoalan yang dipaksudkan Baik, apa yang pertama kita lakukan kalau kita ragu? Ragu, kaedah usultik yang mengatakan Keyakinan tidak boleh digugurkan dengan keraguan Maksudnya kalau kita sedang ragu, pastikan sampai kita yakin Caranya bagaimana? Tanya Kita bisa tanyakan, atau kita cari misalkan keterangannya, ini benar halal atau tidak Ibu masuk ke satu tempat, ada label MUI-nya misalkan, MUI-nya di situ ini halal Tapi kita ragu, benar tidak? Ibu bisa bertanya Dan bukan aib ketika bertanya Bukan aib, bertanya kebaikan itu bukan aib Pak, mohon maaf, ini ada label MUI-nya halal Benar tidak halal? Ya ibu, halal insya Allah Benar tempatnya baik? Benar Kami saat makan diajak sama teman-teman ke satu tempat, ada isu Ini haram loh, tidak bagus Isu itu kan tidak boleh langsung diambil Harus dicek dulu Kita lihat label MUI-nya, kita datang ke situ, kita tanya Dan mereka senang menjawabnya Senang Pak, ini benar tidak halal? Halal pak, kalau mau lihat silahkan ke belakang, dapur kami macam-macam dan sebagainya Insya Allah kami pastikan halal pak Kita makan nikmat, nah itu bukan aib Ingat, setiap setan itu akan membuat kita ragu saat ingin melakukan kebaikan Dibikin ragu Jangankan makan-makanan, ibu mau sholat aja dibilang ragu Eh, kamu punya wudhu nggak? Hati-hati Saat sedang sholat nggak dibiarkan juga? Awas, berapa rokanat sekarang? Macam-macam gitu, itu selalu ada Selalu ada Abu Daud, nomor hadis 666 Ada setan khusus yang menggoda orang sholat, bu, namanya Khanzab Jadi ibu begitu mau sholat Maka setan ini akan lari meninggalkan orang itu sampai terbirit-birit Makanya ibu jangan heran ya Ibu sedang main ke mall dengan teman Adhan berkumandang Itu teman bisa mengatakan walaupun non-muslim Jeng, sudah adhan apa nggak sholat dulu? Setan lari Tapi fa'idha thuwiba Kalau adhan sudah selesai, fa'ada dia akan balik lagi Jangan heran, orang Islam ini bisa jawab Tenang aja, baru adhan belum komat Balik lagi Hatta idha ukimat Sampai-sampai ketika ikhomat dikumandangkan Dia bertakbir Ini, perhatikan ya Ini kalimat yang penting Sampai ketika bertakbir Kata Nabi Fayaqulu uzgur katha uzgur katha Setan ini akan membisikkan pada jiwanya Ingat ini ya Ingat itu ya Makanya Anda belum takbir begini Itu biasa saja Tapi setelah bertakbir seperti ini Allahu Akbar Tiba-tiba penuh dengan ingatan Itu kalau Nabi tidak mengatakan siapa orangnya Artinya semua orang akan mengalaminya Semua orang Bahkan ada yang kata Nabi Hatta la yash'ural musalli kamrakatani salli Sampai-sampai Ada loh kata Nabi Yang tidak sadar Berapa rokat sedang menunaikan sholatnya Baik ya Jadi ibu cek ya Ibu cek Ibu tanyakan Kalau sudah dipastikan Alhamdulillah Sudah selesai hukumnya Kalau kita misalnya masih ragu Tinggalkan selesai Da' Ma yuri buka ila ma layuri buka Tinggalkan yang membuat kita ragu Cari yang lebih lain Yang lebih akit Ibu sekalian Ayat tentang makanan haram di Quran Itu ada 5 Ada 5 ayat Tentang makanan haram Larangan memilih pemimpin non muslim Ada 15 ayat Misalnya gitu ya Saya sering ditanya gitu kan Saya suka aneh nih ya Orang misalnya Meninggalkan makanan haram Nggak mikir lagi Haram nih Pada yang 5 ayat Dia nggak berpikir Pada yang 15 ayat Kenapa masih pada mikir Pada yang 5 ayat Dia nggak mikir Pada yang 15 ayat Kenapa masih pada diskusi Selesai ayatnya gitu kan Tapi saya tidak bicara politik ya Ini hanya menerangkan ayat saja ya Jadi mohon jangan diartikan berlebihan Saya tidak ada kaitan dengan itu Dan tidak ada hubungan dengan macam-macam Selesai ayatnya